Tugasku menemanimu Kenapa dia mencoba memprovokasiku? Aku tidak berpikir aku akan menjadi orang yang melawannya Yuhau sedikit bingung Peserta dari Akademi Srik dan Akademi Nasional Starlo silahkan naik ke atas panggung Hakim yang bertanggung jawab atas pertempuran kelompok hari ini adalah Surga Iblis Daulo Kaisar Starlo telah kembali ke Istana Kekaisaran di bawah perlindungan 3 Judul Daulo Dan sedang menonton dari atas tembok kota Kedua belah pihak melangkah ke panggung kompetisi pada saat yang bersamaan Semifinal belum dimulai tetapi kembang api yang tajam melayang di udara ketika kedua belah pihak saling memandang Mata Putri Juju berubah Mata biru awalnya cerah mulai memancarkan sinar keemasan pucat Pandangannya terasa seluas samudera Di sisi lain mata Masyauto seperti dua api yang mengamuk Dan aura panas yang dia lepaskan memberi tekanan kuat pada lawannya Surga Iblis Daulo menyapu matanya ke tubuh Masyauto Dan muncul jejak keheranan sebelum ekspresinya dengan cepat kembali normal Wajahnya dingin ketika dia berkata mundur Sebelum aku mengumumkan dimulainya kompetisi Tidak ada yang diizinkan untuk melepaskan jiwa bela diri Kedua belah pihak melangkah ke sudut masing-masing Tetapi mata mereka tidak pernah meninggalkan satu sama lain sejak awal Formasi kedua tim dengan cepat berubah Dayu Heng dan Masyauto memimpin seperti biasanya Susansi berdiri di belakang mereka menjaga Lingluo Chen Yang berdiri di belakangnya Wu Yu Hao dan Wang Dong berdiri berdampingan di belakang Lingluo Chen dan Bebe Berada di depan disamping Masyauto dan Dayu Heng membangun kekuatan serangan tiga cabang yang kuat Akademi Nasional Star Law juga memiliki formasi yang unik Enam orang membentuk segitiga dengan satu orang di depan dan dua anggota di belakang mereka Diikuti oleh tiga anggota lain berdiri di belakang mereka Putri Jiu Jiu berdiri di belakang segitiga yang dibentuk oleh enam orang ini Kilatan keemasan di matanya tumbuh lebih kuat seolah-olah dia adalah jenderal pertempuran Susansi memperhatikan sang putri sambil tersenyum Matanya melirik saat senyuman nakal tersungging di wajahnya Alis putri Jiu Jiu berkerut saat dia melihat ekspresi bersemangat di wajah Susansi Jelas bahwa dia waspada terhadap keterampilan jiwa yang sudah ditangani seperti pemindahan yang dimiliki oleh Susansi Suara wasi terdengar Mulai Reaksi kedua belakang pihak sangat cepat Dan semua orang melepaskan jiwa beladiri mereka Yu Hao melepaskan deteksi spiritualnya Dan mengarahkan pandangannya ke arah putri Jiu Jiu Dia sangat penasaran Apa jiwa beladirinya? Guru Wang yang tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan kepada mereka secara menetail Dan yang dia katakan adalah bahwa sang putri adalah master jiwa pertempuran tipe support Bukankah itu berarti? Dia adalah master jiwa alat? Yu Hao memiliki keraguan pada saat ini tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak Sinar tunggal cahaya keemasan menyala di dahi putri Jiu Jiu itu adalah permata emas berbentuk berlian Yu Hao segera memikirkan mata kehidupannya pada saat dia memperhatikan posisi permata itu Bukankah aneh? Ini mirip dengan posisi mata kehidupannya Namun putri Jiu Jiu tidak memiliki mata ketiga Permata berbentuk berlian emas mulai memancarkan cahaya keemasan cemerlang pada saat muncul sebelum meninggalkan dahinya Dan melayang ke atas dengan sinar cahaya emas yang mengelilinginya Sebuah mahkota megah berkilau mendarat lembut di kepalanya Mahkota ini tampaknya telah dibentuk oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya Dengan semua bintang berkilau dengan rona emas Dengan batu berbentuk berlian di bagian depan formasi Mahkota bintang Ini adalah jiwa bela diri putri Jiu Jiu Dua cincin kuning, dua ungu dan satu hitam muncul di sekitar tubuh sang putri Dia adalah raja roh yang kuat Enam lainnya Di depan putri Jiu Jiu adalah semua lawan yang guru wang yang sebelumnya jelaskan kepada anggota Akademis Rekster Rinci Mereka melepaskan jiwa bela diri satu persatu Mereka semua adalah raja jiwa Jiwa bela diri Susansi Sudah dilepaskan Seolah dia takut orang lain tidak tahu dia meraung ke langit Pemindahan dunia bawah misterius Perisai penyusuan Wu meletus dengan cahaya hitam Dan sinar cahaya menunjuk tepat ke arah putri Jiu Jiu Pada saat ini Mahkota bintang di kepala putri Jiu Jiu meledak dengan cahaya juga Cincin ketiga di tubuhnya menyala sebagai pilar cahaya keemasan meloncak ke langit Dengan bintik cahaya bintang yang berputar ke arah langit Itu adalah pemandangan mistis Tidak mungkin Untuk memahami apa efek dari keterampilan jiwa ini dari penampilannya Tim Akademis Rekster langsung maju ke depan Masyao Toma mimpin Sementara Dayu Heng Dan Bebe mengikuti di belakangnya Tongkat es Ling Luocan sekali lagi diangkat Kabut tebal dan dingin merembes ke sekeliling mereka Dan menyelimuti Susan Si Yu Hao dan Wang Dong dan dirinya sendiri Sepetak kabut es ini mulai menyebar kedua ujung arena dengan kecepatan mencengangkan Dan perlahan-lahan menjepit lawan-lawan mereka Keempatnya benar-benar disembunyikan di dalam kabut es ini Ini adalah keterampilan jiwa keempat Ling Luocan Dan dia belum pernah menggunakannya sebelumnya sampai sekarang Hanya bercanda Sebelum dia ditelan oleh kabut es Susan Si melambai pada sang putri Karena dia tidak pernah berniat untuk menggunakan pemindahan dunia bawah yang misterius Wajah putri Jiuju membeku Saat dia menatapnya dengan dingin Kabut cahaya keemasan yang naik ke udara mulai menyebar ke segala arah Dan menyelimuti enam rekan satu timnya Detik berikutnya Setiap anggota dari Akademi Nasional Star Lord ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan Sinar keemasan di sekeliling tubuh putri Jiuju Belum menghilang saat cahaya bintang terus melonjak keluar dari mahkota bintangnya Masya otos cepat ilat dan menembak ke formasi lawannya dalam sekejap mata Api Phoenix yang menyala-nyala melonjak ke langit Saat dia membentangkan sayap Phoenixnya yang besar Dan menembakkan Phoenix apinya ke arah Raja Jiwa yang tepat di depannya Nama Raja Jiwa ini adalah Huang Hei Yun Dia seorang guru jiwa tipe penyerangan Sebelum putri Jiuju muncul Dia adalah pemimpin tim Akademi Nasional Star Lord Jiwa bela diri Huang Hei Yun adalah harimau iblis kegelapan Itu adalah jiwa bela diri tipe kegelapan yang langka Tapi dia bukan master jiwa jahat Kekuatan kegelapan yang menakutkan memberi dia kecakapan alami yang tidak kalah Dengan harimau putih milik Dayu Heng Pada saat ini Kabut cahaya kemasan menyebar dari belakangnya Menyatu bersama dengan kekuatan jiwa hitamnya Cahaya tidak berbenturan dengan kegelapan Itu melukiskan kekuatan jiwa warna emas kusam yang berkedip-kedip Dengan cahaya bintang Menyebabkan tubuhnya tidak lagi menjadi hanya hitam murni Itu agak aneh Huang Hei Yun melolong ke langin saat dia menghadapi api Phoenix Masyao Tau Dia bergegas maju tanpa ragu-ragu Dan meninju dengan tinjunya cincin jiwa pertamanya terpancar dengan cahaya kuning Dan lengkungan cahaya keemasan kusam dengan diameter lebih dari satu meter langsung meledak di langit Api Phoenix tidak mampu menembusnya satu inci pun Itu adalah keterampilan jiwa pertama harimau iblis kegelapan Gelombang gelap afotik Masyao Tau masih sedikit bingung Dengan apa yang baru saja terjadi sebelum gelombang gelap afotik Yang sekarang menyala dengan warna merah berapi-api karena api Phoenixnya Tiba di depannya Masyao Tau mengelurkan telapak tangannya ke arah gelombang gelap afotik Dan itu hancur berkeping-keping dalam sekejap Dengan kepulan tangan kanan Masyao Tau berkobar dengan api yang mengamuk sekali lagi Ketika api Phoenix yang melimpah mengalir keluar dan melonjak ke arah lawannya Ini adalah keterampilan jiwa keduanya Pembaptisan Phoenix Menghadapi serangan Masyao Tau Huang Heiun membuat gerakan mundur Cincin jiwanya yang ketiga menyalah dan kekuatan jiwanya berkilau dengan cahaya bintang keemasan kusam Mengiringi raungan harimau dan menabrak api Phoenix Masyao Tau Ini adalah keterampilan jiwa seribu tahun dari cincin jiwa ketiganya Goncangan harimau kegelapan Masyao Tau menemukan Ketika keterampilan jiwa lawannya bertabrakan dengan api Phoenixnya Cahaya bintang emas dalam keterampilan jiwa lawannya akan pecah terlebih dahulu Bintik-bintik kecil cahaya bintang itu seperti bom ini Yang terus meledak di dalam nyala api Phoenixnya Dan ledakan yang sederhana itu Benar-benar menghancurkan kekuatan serangan Masyao Tau Kekuatan penuh keterampilan jiwa Huang Heiun Berbenturan dengan api Phoenix Masyao Tau Setelah ledakan cahaya bintang emas Ini menyebabkan Masyao Tau melemparkan pandangan heran pada Putri Jiu Jiu di belakang lawannya Jiwa Beledri macam apa ini? Dia benar-benar dapat memberikan dukungan kelompok yang kuat untuk seluruh timnya Ini menyaingi efek dari pagoda cahaya kibau Yang secara luas diklaim sebagai jiwa Beledri tipe support yang paling kuat Masyao Tau berkonsentrasi saat mencari jawaban yang cocok untuk Mahkota Bintang Lebih dari 10.000 tahun yang lalu Dan bisa dianggap sebagai yang paling kuno diantara jiwa Beledri peringkat atas Lebih dari 10.000 tahun yang lalu Entitas yang menangani Master Jiwa adalah organisasi yang disebut sebagai Aula Jiwa saat itu Kekaisaran Starlo dan Kekaisaran Tiando satu-satunya dua Kekaisaran yang paling kuat Aula Jiwa pernah memiliki 6 jiwa Beledri yang sangat kuat Dan masing-masing mewakili entitas yang paling kuat di dunia pada waktu itu Salah satunya adalah Mahkota Bintang Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Starlo Masing-masing memiliki 3 kursi Dan keluarga kerajaan Starlo masih merupakan garis keturunan Harimau Putih Namun jiwa Beledri Harimau Putih bukan salah satu dari 6 jiwa Beledri kuat itu Sebaliknya jiwa Beledri Mahkota Bintang adalah yang terkuat dari 3 kursi milik Kekaisaran Starlo Saat Kekaisaran Starlo akan punah Sekte Mahkota Bintang melangkah keluar memimpin pasukan Starlo Dalam upaya yang gagah berani melawan musuh-musuh mereka Setelah pertempuran yang intens dan menakutkan mereka berhasil mempertahankan Kekaisaran Starlo Dan garis keturunan Mahkota Bintang mengambil Ali sebagai pemimpin baru Kaisar Starlo Memiliki kekuatan tempur yang luar biasa Dan bahkan kemampuan tambahannya condong sepenuhnya ke arah meningkatkan kekuatan tempur Ini sangat berbeda dari kemampuan keseluruhan pagoda Caya Kibau Bisa dikatakan jiwa Beledri Mahkota Bintang murni untuk pertempuran Sejak sekte Mahkota Bintang mengambil Ali Starlo Mereka menjadi low profile sekali lagi Berlalunya beberapa ribu tahun menyebabkan orang lupa bahwa keluarga kerajaan Kekaisaran Starlo Adalah salah satu sekte penguasa jiwa yang lebih kuat di masa lalu Dan jiwa Beledri Mahkota Bintang tidak pernah terlihat lagi di dunia luar selama bertahun-tahun Meskipun Masyao Tau mengingat informasi mengenai jiwa Beledri Mahkota Bintang Gerakannya tidak melambat sama sekali Kejutan luar biasa lawan-lawannya yang diperkuat oleh keterampilan jiwa ketiga Putri Juju Mantra kemuliaan bintang akhirnya menembus api pembaptisan Phoenix dan mencapai Masyao Tau Masyao Tau menengus dingin Alih-alih mundur, dia memilih untuk maju dan bergegas menuju bayangan harimau iblis kegelapan Dia merong ke langit saat dia mengembangkan sayapnya yang berapi-api Pada saat ini, seluruh keberadaan Masyao Tau tampaknya berubah menjadi api Phoenix nyata Warna merahnya lah api Phoenix dinaikan menjadi pijar putih Dan ledakan panas intens menyebabkan bahkan dayu heng dan bebe menjauhkan diri dari Masyao Tau Api terik membakar hangus cahaya harimau kegelapan dalam sekejap Tubuh Masyao Tau melintas sekali lagi Dan dia mendekati lawannya sambil meluncurkan aliran api Phoenix yang lain Kali ini, nyala api Phoenix memiliki pijar putih Biasanya dia tidak akan berani meningkatkan kekuatan api Phoenixnya ke tingkat yang dia lakukan sekarang Karena melepaskan api Phoenix seperti ini membuatnya sangat rentan terhadap serangan balasan dari api Phoenix jahat di dalam tubuhnya Jika dia tidak menanganinya, dengan benar dia memiliki peluang besar untuk kehilangan ingatannya lagi Masyao Tau tidak takut kali ini karena dia memiliki master jiwa bela diri es pamungkas di sampingnya Huang Heiun terkejut pada api yang panas membara di depannya Dia tampaknya benar-benar tidak mampu membela diri Api Phoenix putih panas mengelilinginya Dan semua udara dalam beberapa meter darinya benar-benar terdistorsi Suhu setinggi langit dari lingkaran putih api memicu dan meledakkan energi mantra kemuliaan bintang di langit Dengan sempurna menghalangi efek mantra kemuliaan bintang Api Phoenix Masyao Tau ditarik Seorang gadis berambut ungu muncul tidak jauh di belakang Huang Heiun Kelima cincin jiwanya bergelombang di tubuhnya Saat tangan kanannya menjangkau ke arah api Phoenix Masyao Tau di kejauhan Dia adalah orang yang telah menarik api Phoenix milik Masyao Tau Kontrol kebakaran sebuah penjelasan langsung terdengar di kepala Masyao Tau Guru Wang yang telah mengingatkan siswa Akademis Rek tentang gadis muda berambut ungu ini Sebelum putri Jiuju muncul di tim Akademi Nasional Star Law Dua individu yang paling ditakuti Guru Wang yang adalah dua master jiwa tipe kontrol lawan Dan salah satunya adalah dia Guru Wang yang menyebut mereka sebagai dua api angin Mereka berdua adalah master perempuan dengan jiwa bela diri unsur Yang satu adalah tipe api sedangkan yang lainnya adalah tipe angin Pada saat ini Yi Chen Peringkat 51 tipe kontrol api Raja Roh menekan tangan kanannya ke arah Masyao Tau Lingkaran cahaya menyala langsung muncul di bawah kaki Masyao Tau Menghasilkan kekosongan yang intens di bawahnya Masyao Tau tiba-tiba merasakan nyala api Phoenixnya keluar dari bawahnya dengan momentum yang tak terbendung Diserap dengan panik oleh lingkaran cahaya merah Kelemahan berbagi deteksi spiritual mulai terlihat pada titik ini Mantra kemuliaan bintang yang dilepaskan oleh putri Jiuju Mencampur di deteksi spiritual Yu Hao Membuatnya tidak dapat mendukung teman satu timnya Yu Hao sangat sedih Mahkota bintang putri Jiuju tampaknya melawan Matarohnya tentu saja Dia tidak akan takut jika mereka berdua pada tingkat penguasa yang sama Namun tingkatnya jauh lebih rendah saat ini Sementara Masyao Tau ditahan oleh Huang Hei Yun dan Yi Chen Pertempuran secara bersamaan telah dimulai di sisi lain arena Dayu Heng diadapkan pada seorang pemuda yang tinggi dan kurus Jiwa bela dirinya adalah seorang singa Singa gila neraka Dia adalah raja roh tipe penyerangan peringkat kedua dari tim Starlo Dan namanya adalah Dugu Sang San Dugu Sang San melepaskan perasaan ilusi Sementara Jiwa bela diri harimau putri Dayu Heng keahliannya Adalah serangan fisik Dengan dukungan mantra kemuliaan bintang Dugu Sang San mampu menahan Dayu Heng Akan jauh lebih mudah bagi Dayu Heng jika dia hanya melawan Dugu Sang San Dia bahkan mungkin akan menang jika dia berusaha lebih keras Masalahnya adalah ada master tipe kontrol raja jiwa lain di belakangnya Orang yang mewakili angin dari duo api angin Tepat ketika Dayu Heng melepaskan transformasi fajrahrimau putihnya Dia merasakan tubuhnya tiba-tiba membeku di tempat Lingkaran cahaya hijau langsung berubah menjadi tornado mini yang menjebaknya Dua kaisar jiwa adalah kekuatan serangan paling kuat di tim Akademi Srek Tetapi mereka secara paksa ditahan oleh upaya gabungan dari empat raja roh Dari Akademi Nasional Starlo dengan dukungan mantra kemuliaan bintang BB juga terhalang lawan yang dia hadapi adalah raja roh tipe kelincahan Yang kecepatannya adalah sesuatu yang BB belum pernah temui sebelumnya Dia belum bisa melihat lawannya dengan jelas sejak awal pertempuran Di mata penonton BB tampaknya dikelilingi oleh sambaran petir yang berkedip-kedip tanpa henti Petir ini berwarna kuning yang sangat kontras dengan cahaya ungu kebiruan di tubuhnya Setiap kali petir kuning menyambar Itu meledak dengan serangan ganas BB tampak agak kesulitan ketika dia mencoba yang terbaik untuk bertahan BB hanya mampu bertahan dengan kekuatan besar Blue Lightning and Dragon Lawannya adalah Chen Xiaoji yang memiliki jiwa bela diri elang perang petir Ketika guru Wangyan mengevaluasi raja roh ini Dia menggambarkannya hanya dengan beberapa kata Sulit dan menjengkelkan untuk ditangani BB sudah memiliki lebih dari 10 luka di tubuhnya Meskipun itu tidak serius Luka-luka itu terus melemahkan kekuatan bertarungnya Putri Jiujiu menyipitkan matanya sedikit Setidaknya secara bertahap mengarahkan tangan kanannya ke langit Setitik cahaya kemasan bersinar di ujung jarinya Ketika kecemerlangan mahkota bintang di atas kepalanya berkedip Sekali lagi Kali ini seberkas cahaya kemasan melonjak ke langit Namun ini bukan pilar cahaya yang sama seperti sebelumnya Tetapi benang emas tipis Cincin jiwa pertamanya berkilau sambil mempertahankan cincin jiwa ketiganya Yang mendukung mantra kemuliaan bintang Segera setelah itu Satu bintang cemerlang muncul di atas kepala Putri Jiujiu Bintang ini tidak besar Tetapi memancarkan sinar yang kuat Putri Jiujiu memejamkan mata Sesaat ketika dia menunjuk ke arah kabut es yang berputar Sepetak cahaya bintang berubah menjadi sinar yang tak terhitung jumlahnya Pada saat berikutnya Ketika mereka melonjak menuju kabut es Anehnya cahaya tipis ini sama sekali tidak terhalang oleh sang kabut es Mereka masuk dengan sangat mudah Karena mereka hanya sinar cahaya murni Tanpa jejak kekuatan serangan Benang cahaya berkilauan saat sebagian besar dari mereka menghilang ke udara tipis Hanya empat garis cahaya yang tersisa Dan itu Membimbing Putri Jiujiu seperti jembatan Keempat sinar cahaya ini berkilauan di dalam kabut es Ini adalah teknik bimbingan bintang Keterampilan jiwa pertamanya Dia berhasil menemukan empat lawannya Yang disembunyikan di dalam kabut es dengan bantuan bimbingan bintang Masyoto melepaskan pekikan Phoenix Yang melengking ke langit Saat sayapnya yang menyala-nyala mengepak ke bawah dengan kuat Dan seberkas cahaya merah melonjak ke langit Pilar cahaya merah berbentuk Phoenix yang berapi-api menyelam letus Mantra kontrol yang diarahkan Yi Chen ke arahnya segera dipatahkan Saat Huang Hei Yun secara paksa didorong menjauh Kabut es yang padat gusar pada saat ini Dan menerjang ke arah tengah seperti tsunami Satu sinar cahaya hitam berkedip Dan itu ditargetkan langsung ke arah Putri Jiujiu Susang Si Yang telah menahan pemindahan dunia bawah yang misterius Untuk waktu yang lama akhirnya melepaskannya Meskipun dia tahu bahwa hampir mustahil untuk berhasil Dia masih harus menggunakannya Tujuan dari langkah ini hanya untuk menarik perhatian sang Putri Dayu yang melepaskan transformasi harimau putih Dewa Iblisnya dalam sekejap Dan menerkam ke arah lawannya Di sisi lain Bebe meledak dengan garis-garis petir yang tak terhitung jumlahnya Dan memaksa kembali Raja Jiwa Elang Perang Petir Selain Huo Yu Hao dan Wang Dong Hampir setiap anggota dari Akademis Rek meletus Namun tepat pada saat ini Senyum tipis muncul di wajah Putri Jiujiu Rasanya seperti dia telah menunggu ini Seolah-olah dia telah menantikan saat ini sejak awal Dia tiba-tiba membuang bola cahaya keemasan dari tangannya Itu bukan keterampilan jiwa Cahaya keemasan melintas sebelum menabrak Nyalah api Phoenix Masyautau yang menjulang tinggi ke udara Adegan paling aneh terjadi Lapisan cahaya keemasan turun dari langit dan menyelimuti keterampilan jiwa kenama Masyautau Hujan meteor Phoenix yang sudah dilepaskannya Keterampilan jiwanya yang paling kuat ditiadakan begitu saja Masyautau merasakan tekanan yang menekannya dari langit Dia ingin menghindar tetapi sepetak cahaya keemasan menerpa dirinya dalam sekejap Dan menjebaknya Ada bola dengan 108 area penampang Yang bersinar dengan cahaya cemerlang di atas lapisan cahaya keemasan Bola ini seukuran kepelan tangan Dan berputar dengan kecepatan tinggi Masyautau terperangkap di dalamnya Segera meluncurkan serangan histeris Terhadap lapisan cahaya namun usahanya sia-sia Perubahan mendadak ini mengejutkan seluruh tim dari Shrek Mereka meledak dengan taktik yang disebutkan Guru Wang Yang sebagai taktik ganda es dan napi Kabut es yang dilepaskan Yu Hao dan Ling Luo Chen Memberikan kontrol dan tekanan menyeluruh Tetapi langkah yang akan mengklaim kemenangan Adalah hujan meteor Phoenix Masyautau Siapa yang mengira Masyautau akan dengan mudah dikunci oleh lawan Hei Chaito berdiri tiba-tiba di bawah panggung kompetisi Ketidakpercayaan yang intens memenuhi matanya Ketika dia berkata Itu, itu adalah alat jiwa pertahanan yang absolut Bagaimana itu bisa terjadi Alat jiwa penghalang pertahanan absolut itu setidaknya kelas 7 Mereka benar-benar memiliki alat jiwa kelas 7 Ini hanya dapat digunakan sekali Tetapi nilainya Mata Guru Wang yang terbuka lebar dengan keterkejutan Dia bertanya dengan tergesa-gesa Apakah penghalang pertahanan absolut itu Hei Chaito menjawab Ini mirip dengan penghalang tak terkalahkan Setelah dikerahkan, siapapun di bawah segel penghalang pertahanan absolut Akan menghadapi pengekangan master jiwa tipe pertahanan yang serupa dengan kekuatan dolo jiwa 8 cincin Selama 15 menit Dan itu sudah cukup untuk menyelesaikan banyak hal Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!